Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Bapak doakan semoga kita semuanya sehat Dalam materi kali ini adalah Menghitung Break Event Point Atau disebut BEP Dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 Baik kita langsung ke pembahasan materi Break Event Point Biasa disebut dengan titik impas Atau biasa disebut dengan balik modal Jadi kesimpulannya adalah Tidak untung dan tidak rugi Break Event Point Ada dua jenis Dapat dilihat Dalam unit Dan juga dapat dilihat dalam rupiah Komponen Break Event Point ada tiga Yang pertama adalah Harga pokok produksi Atau disingkat HPP Kemudian komponen BEP Yang kedua adalah Harga jual Kemudian komponen yang ketiga adalah Kapasitas produksi Kapasitas produksi Baik dari komponen Break Event Point ini Bapak akan jelaskan Yang pertama yaitu Harga pokok produksi Atau HPP Berikut ini Baik kita langsung ke materi Harga pokok produksi Harga pokok produksi Atau HPP Artinya adalah modal Dalam bahasa mudahnya Harga pokok produksi Terdiri dari Biaya bahan baku Kemudian Biaya tenaga kerja Kemudian Biaya overhead Jadi harga pokok produksi ini Ada tiga komponen Yaitu biaya bahan baku Biaya tenaga kerja Dan biaya overhead Sekarang Bapak akan menjelaskan Satu persatu Biaya bahan baku itu Terdiri dari Bahan baku utama Dan juga bahan Baku penolong Sebagai contoh Kalau usahanya Mie bakso Maka bahan baku utamanya adalah Daging Kemudian bahan baku penolongnya adalah Seperti Mie Bumbu-bumbu Saos-saos Dan Bahan-bahan pendukung Mie bakso lainnya Kemudian Komponen Biaya tenaga kerja Ini terdiri dari Gaji Gaji itu bila Kita mempunyai Karyawan atau pegawai Diberikan Gaji Nah gaji ini adalah Biasanya bulanan Kalau Upah Ini biasanya diberikan Secara Harian Kemudian Biaya overhead Biaya overhead ini Terdiri dari Biaya pendukung ya Seperti listrik Biaya transportasi Bila kita Berbelanja ke pasar Nah Biaya transportasinya Masuk ke biaya overhead Kemudian Kemudian Ada juga Sewa tempat Misalnya Usaha bakso tadi Menyawa kios Atau menyawa Tempat Untuk Usaha Berjualan Mie bakso tersebut Jadi Rumus Rumus Menghitung Harga pokok produksi Atau HPP Itu adalah Biaya bahan baku Ditambah Biaya tenaga kerja Ditambah Biaya overhead Maka hasilnya adalah Harga pokok produksi Atau Modal Baik Sekarang kita Ke contoh Karena tadi Contohnya adalah Bapak sudah singgung-singgung Tentang usaha Mie bakso Maka contohnya adalah Usaha Mie bakso Nah sebagai contoh Bahan bakunya adalah 750 ribu rupiah Kemudian Usaha bakso ini Punya pegawai Satu orang Upah pegawainya adalah 60 ribu rupiah Perhari Kemudian Listrik tokennya Menghabiskan Sekitar 10 ribu rupiah Perhari Dan Transport Belanja Ke pasar Kurang pergi Sekitar 25 ribu rupiah Perhari Kemudian Dalam Memasak Bakso Bakso tersebut Menghabiskan Satu tabung gas Melon Yang harganya 25 ribu Kemudian Sewa tempat Kiosk bakso tersebut Sebesar 30 ribu rupiah Perhari Nah Bahan baku ini Masuknya ke Biaya bahan baku Upah pegawai Masuk ke Biaya tenaga kerja Listrik Biaya overhead Transport Biaya overhead Gas Biaya overhead Sewa tempat Juga biaya overhead Maka Bila kita jumlahkan Jumlah dari Harga pokok produksi Atau HPP Atau Modal Membuat Usaha bakso ini Dalam satu hari Adalah 900 ribu rupiah Dari 900 ribu rupiah Modalnya Menghasilkan 75 mangkok Yang dijual Menghasilkan 75 mangkok Dan 75 mangkoknya Ini terjual Dalam satu hari Maka Harga pokok produksi Atau Modal Permangkoknya Adalah 900 ribu Dibagi 75 Maka Harga Modalnya Adalah 15 Ribu Rupiah Berikutnya Setelah Tadi Kita Menghitung Harga Modal Maka Sekarang Saatnya Kita Menghitung Harga Jual Nah Harga Jual ini Rumusnya Adalah Harga Pokok Produksi Yang tadi Sudah Kita Hitung Ditambah Keuntungan Yang Diinginkan Diinginkan Sebagai contoh Harga jual Adalah 15 Ribu Rupiah 15 Ribu Rupiah Ini Angka Yang sudah Kita Hitung Tadi Ditambah Ditambah Keuntungan Nah Keuntungan Yang wajar Itu adalah 20% Ini Hanya Sebagai contoh Bisa Saja Lebih Kecil Bisa Saja Lebih Besar Nah 15 Ribu Ini Harga Pokok Produksi Tadi Apabila Kita Menginginkan Keuntungan Sebesar 20% Maka 20% Dikali Harga Pokok Produksi Maka 20% Dari 15 Ribu Rupiah Adalah 3 Ribu Rupiah Maka Harga Jualnya Adalah 15 Ribu Ditambah 3 Ribu Rupiah Sehingga Harga Jualnya Adalah 18 Ribu Rupiah Jadi Dari Usaha Bakso Ini Harga Modal Bakso Satu Mangkok 15 Ribu Rupiah Kemudian Dijual Dengan Harga 18 Ribu Jadi Keuntungan Satu Mangkok Bakso Yang dijual Adalah 3 Ribu Rupiah Baik Anakan Aku Sekalian Untuk Materi Menghitung Harga Pokok Produksi Atau Disingkat HPP Atau Bahasa Gampangnya Adalah Modal Cukup Sampai Disini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sekarang Kita Langsung Praktek Contoh Menghitung Break Event Point Atau BEP Yang Usahanya Seperti Tadi Usaha Mi Bakso Sekarang Kita Hitung Adalah BEP Unit Dengan Rumus Harga Pokok Produksi Atau HPP Dibagi Harga Jual Nah Seperti Yang Sudah Kita Hitung Sebelumnya Harga Pokok Produksi Itu Untuk Usahami Bakso Ini Adalah 900 Ribu Rupiah Kemudian Harga Jualnya Adalah 18 Ribu Maka BEP Unit Adalah 50 Unit Atau Karena Ini Usaha Bakso Maka Kita Sebut 50 Mangkok Nah Ini Adalah Titik Kesimbangan Titik Pas Atau Balik Modalnya Usaha Mibakso Ini Jadi Kalau Untuk Balik Modal Maka Usaha Bakso Ini Harus Menjual Sebanyak 50 Mangkok Dari Kapasitas Produksinya Itu Adalah 75 Mangkok Jadi 50 Mangkok Ini Adalah Modal Maka 25 Mangkok Yang Itu Adalah Keuntungan Usaha Mibakso Ini Lanjut Kita Ke BEP Yang Dilihat Dalam Rupiah Rumusnya Adalah Harga Jual Dikali BEP Unit Yang Barusan Kita Hitung Maka Harga Jualnya Adalah 18.000 BEP Unitnya Adalah 50 Mangkok Maka BEP Rupiahnya Adalah 900.000 Rupiah Nah Ini Adalah Titik Impas Atau Modalnya Memang Modalnya Adalah 900.000 Seperti Yang Di Awal Awal Sudah Kita Hitung Bersama Jadi Kesimpulannya Adalah BEP Rupiah Sama Dengan Harga Pokok Produksi Atau HPP Baik Adakah Laku Sekalian Kesimpulannya Adalah BEP Ada Dua Jenis Itu BEP Unit Dan BEP Rupiah Yang Dua Duanya Sudah Kita Hitung Dengan Rumus Yang Sangat Sederhana Baik Sekian Materi Hari Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh